Oke, setelah beberapa hari ditimbang, ternyata gak nyampe 40 kilo, artinya di tahap awal waktu kebarang tersebut, masih di tangan yang kapolres, sudah menguap hampir 1,5 kilo. Jadi tahap awal sudah menguap 1,5 kilo. Kita gak tau kemana. Hotman Paris Hutapea sebut kasus pengedaran narkoba yang menjerat kliennya, Irjen Teddy Minahasa mirip dengan kasus Ferdi Sambo. Menurutnya, ada saling lempar perintah dan saling tuduh-menuduh di dalamnya. 39,5. Jadi itulah alasan pertama bahwa menurut Kapolda, menurut Pak Teddy, semua ini dalangnya adalah Pak Dodi sebagai kapoldes. Yang kedua, 39,5 ini. 35 resmi dimusnahkan. Itu sudah dihadapan tuduhan saksi. Ada berita acaranya, ada tanda tangannya. Jadi kalau tiba-tiba sekarang disebutkan hanya dengan bukti WA bahwa diambil 5 kilo dari situ, dari segi buku bagaimana bisa itu diterima di pengedilan. Waktu 35 itu dimusnahkan, ada ketua pengadilan. Siapa lagi? Ada kejaksaan. Ada kejaksaan. Ada wali kota. Ada wali kota. Seluruhnya selengkap semuanya. Mengenai jumlah ini ada pertanyaan gak? Atau kalian Pak gak bisa jawab? Sudah keburu terjawab semuanya. Semua ada semuanya. Saya ringkas, laporan pertama kapoldes Pak Dodi 41,5. Kemudian disimpan oleh kapoldes beberapa hari. Pas pada saat ditimbang beberapa hari, menguap cuma tinggal 39,5. Hampir 2 kilogram katanya menyusut. Gak masuk di akal. Kelaporan ke kapoldes semula 41,5. Pada saat ditimbang cuma 39,5. Hampir 2 kilogram menyusut. Dan selama itu yang menguasai barang, menyimpan adalah Dodi. Oke? Nah, itu satu. Dari situ, sudah Anda lihat sendiri kan bahwa dari awal sudah ada keanehan. Yang kedua, kurang lebih 5 kilogram yang diperintahkan oleh kapolda yaitu Teddy untuk barang bukti. Itu semula diperintahkan kepada Dodi untuk sebagai bahan penjebakan. Ternyata sampai hari ini masih ada di kejaksaan barang bukti untuk para terdakwa. Berarti yang disita dari rumah Dodi dan Linda dan juga yang katanya dijual, kurang lebih 4,3 kilogram juga. Dari mana sumbernya? Pertanyaan berikutnya. Jadi, Teddy mengatakan, sesudah Dodi ketangkap, nah ini nih, sesudah Dodi ketangkap, dia mulai berdalih mengatakan ini atas perintah atasan. Seorang AKBP, ya kalau jawabannya dulu kan jual Lieutenant Kolonel. Masuk di akalnya nggak seorang Lieutenant Kolonel disuruh begitu saja jual beli narkoba? Sesudah dia ketangkap, dia lempar tangan ini adalah atas perintah atasan. Ini mirip-mirip kasus Sambung. Itu para jurat mengatakan atas perintah atasan. Masuk di akalnya nggak seorang Lieutenant Kolonel AKBP?